Oh, kalau saya kemarin model awal kita 4 juta ya? 4 juta Model awalnya 4 juta Habis wisudaan, jadi saya buat di rumah kan, buat di rumah Jadi hasil penjualan di wisudaan itu saya jadikan model buat buka proyek salva Omset terbesar setahun kita bisa ratusan sih Eh, setahun, enggak, sebulan Sebulan, sebulan Bulan kemarin kita alhamdulillah ratusan Ratusan juta Iya, omsetnya Itu aja benar-benar Bulan sebelas Bulan sebelas ya? Bulan sebelas Jadi impiannya ini umur bareng ya? Iya Semua Itu yang dimanjutnya Terima kasih sudah memilih channel ini Dan jangan lupa bro, klik subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Anda mendukung channel ini untuk terus berbagi informasi, motivasi, dan bisnis So, action now Hai, aku Fatma Jadi aku owner dari proyek salva Sehari-hari ya kerjanya disini Terus aku sempat kuliah di Universitas Mula Warman jurusan PGSD Halo, nama saya Fitriani Halo, nama saya Fitriani Jadi, saya kemarin Julusan ini Sistem informasi Julusan komputer Terus status saya sekarang sih masih kerja juga di GTM Cuman sambil Kalau lama ini juga proyek salva Aku udah Baru aja di NHK Kalau saya belum Belum ya? Iya Cari jodoh dia Aku 24 Aku berapa sih? 26 Sampai lupa ya Aku sempat banget Jadi kemarin itu sempat jadi admin juga Sambil ngajar les Terus sambil buat ini Jadi aku keteteran Jadi resign dari semua kerjaan Fokus di toko Kalau aku sih dari awal buka toko Emang posisi sudah kerja Kan toko awalnya buka di GTM Nah itu statusnya aku masih sambil kerja Sambil buka toko juga Jadi sampai sekarang juga masih kerja Tapi sambil handle toko juga Kalau punya tokonya sejak 2017 Kalau buat bunganya Buat usaha-usaha ini Mulai dari kuliah Tepatnya itu mungkin Sekitar 2015-an Tahun 2015 Iya Kalau founder-nya kan sebenarnya dia Kalau aku tuh baru benar-benar join Pas kita buka toko Di mal itu per Februari 2018 Jadi beliau ini tante saya Jadi kemarin itu awalnya Punya impian loh Pengen buat toko gift shop Kebetulan karena beliau kerja di PT Guser Jadi saya minta tenan dari beliau Dan dikasih Jadi daripada saya nanti ribet Saya mendingan ngajak dia join kerjasama gitu Kan tante sendiri juga Sekarang sih gift shop Barney planner Sama wedding equipment Jadi kita udah nambah beberapa item lagi Yang baru Kayak mahar tuh sebenarnya Awalnya kita gak Ngeredit Cuman karena banyak yang mau Akhirnya udah Kita adain juga gitu Kayak antaran juga Nah kali ini aku udah berada Di lantai pertama ya Di GTM Yang memang Kondisinya memang sangat tepi Cuman Nah ini wajibkan ketahui Bahwa di dalam GTM ini Ada satu Tempat yang sangat Produk-produknya terbuat Dari hasil karya-karya wanita Wanita cantik Dua wanita cantik tentunya Yang membuat hasil karyanya Dari tangannya sendiri Dan tentunya hasil karyanya ini Udah sampai lah Keluar dari keluar Kaltara Dan banyak banget nih Yang pesan Sampai mahasiswa-mahasiswa gitu Kalau misalnya udah wisuda Mereka langsung Datang ke ini Baca ya Bentar ya Itu tulisannya Project Salva Nah jadi aku udah berada Di Project Salva nih Biasa Kalau malam-malam Bagusnya kesini Siang juga bagus Nah bagi kalian yang mau Membeli hadir setelah untuk Pacar mungkin Atau hadiah untuk wisuda Mungkin ini Satu-satunya rekomendasi Buat kalian Untuk belikan Hadiah buat pacar Atau teman wisuda kalian Karena ini Menjual produk-produk Hasil karya Tangan dari dua wanita cantik Kan pasti penasaran kan Dua wanita cantik itu Siapa Nanti kita akan berbincang-bincang Di belakang saya ini udah Ada boneka Karena gak ada patung Ini lagi pake Oh dia lagi pake Selempang gitu Kayak wisuda gitu Ini mungkin hasil karyanya dia juga Di belakang ini udah banyak banget Kayak ada bunga-bunga Ini semuanya hasil karyanya Dua wanita itu Sebagian kita handmade ya Jadi kecuali kayak bunga artisial Itu kan pasti beli bunga Jadi Terus kayak boneka Kita belum Anu sih Belum bisa bikin sendiri Cuman ada beberapa Kayak bantal Itu bisa kita produksi sendiri Sudah Masih banyak pabrikan juga Kalau idenya awalnya itu Waktu kuliah Namanya kita mahasiswa Atau sendiri keuangan Itu kayak mana ya Terus Memang saya suka kayak craft 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 Kayak gitu Jadi buat kesenian itu Seneng banget Dari sekolah dulu Jadi pas buat Ternyata kata temen-temen Kuliah itu bagus Cantik Kenapa gak dijual Dan bisa menghasilkan Jadi saya mulai jualan Terus kenapa Milih Berusaha ini Ya karena menurut saya Ini sesuatu yang menjanjikan Karena emang Dari penelitian juga Bisnis yang menjanjikan Di tahun Beberapa tahun ke depan Itu salah satunya Kreativitas Kesenian Kayak gitu sih Kalau saya kemarin Model awal kita Empat juta ya Empat juta Model awalnya Empat juta Jadi Awalnya Join Nah saya dapet duit Dari mana Kebetulan waktu itu Saya Habis wisudaan Jadi saya buat di rumah Kan Buat di rumah Jadi hasil penjualan Di wisudaan itu Saya jadikan modal Buat buka proyek salva Kayak gitu Kalau saya dari gaji Kan Sebenarnya Nominal segitu tuh Kecil banget Bayangin kami Empat juta Tapi itu berdua Berdua Jadi Dua juta Dua juta Jadi banyak sih Yang kami putar Kami kembangin Sampai sekarang Jadi besar kayak gini Belum Ini sih Tambah Yang Alhamdulillah Pas 1 September Kita open Di Tanjung Selor Cabang pertama Terus Selanjutnya Sebenarnya kemarin Pas awal pindah kesini Kita mau satu aja Ditarakan Cuman karena Yang di mal itu kan Sudah terlanjur Banyak banget yang tau Jadi kayak Sayang sih Kalau ditutup Jadi akhirnya Kita buka Di mal Buka Disini juga buka Kadang aku mikirnya gini Emang sih Kalau dibilang Banyak gak sih Saingan Ya jelas Banyak sih Kita liatnya tuh Saat wisudaan Momen wisudaan Itu pasti banyak Cuman saya Percaya dirinya Kenapa Ini kreativitas Jadi hasilnya tuh Pasti beda tangan Beda hasil Jadi mau kayak gimana pun Ya entah saya punya Lebih menarik Buat orang Karena orang punya selera kan Kalau masalah kreativitas Kayak gitu Kalau omset total Gak pernah rekap banget sih Gak pernah rekap Kalau omset 4 ini rekap Taman Alhamdulillah Omset terbesar Setahun kita bisa ratusan sih Eh setahun Enggak Sebulan 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 Bulan kemarin Kita alhamdulillah Ratusan Ratusan Iya Omsetnya Itu aja Bener-bener Bulan 11 Juga sih Bulan 11 ya Bulan 11 November 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 2019 Satu bulan Satu juta Iya Saya juga Gak nyangka Gak nyangka Asli Asli Ini Gila beneran Tapi itu Itu tuh Itu tuh Kembali ke kami sih Emang kami gak tidur 24 jam Gak tidur Gak direkayasa tuh Gak asli gak tidur Jadi Jadi Membeli tuh aja heran Kami gak ganti baju Jadi beli malam Sama beli pagi Itu kami gak ganti baju Karena emang bener Jam 7 pagi udah ada yang datang lagi Jam 1 malam Masih ada yang belanja Awalnya berapa sih Omset kalian Pertama Kalau awal Ternak sebulan 2 juta Itu awal buka Bahkan 2 minggu gitu Kami gak ada yang datang sama sekali Cuman kami bilang Udahlah kita jual Bukan barang basi Bukan barang yang busuk Jadi Masih Iya masih Masih anungin diri sendiri Orang belum tau nih Mungkin masih awam kan Perbangketan disini Ya akhirnya Pelan-pelan Alhamdulillah Tiap datang Mereka tuh malah ngomong Jadi kayak promosi dari mulut ke mulut Itu sangat membantu sih Kalau bicara soal rata-rata Sebulan berapa sih Rata-rata 50 ada 50 ada Kayaknya Itu di tahun kedua sih Alhamdulillah udah 50-an lah per bulan Kalau saya kan Maksudnya Saya liat target kami Jadi kayak Usaha mahar Mahar itu kan Lebih ke Orang yang mau nikah Kayak gitu-gitu Pasti kayak Mulut ke mulut Jadi kami tuh Media sosialnya Ke facebook misalnya Kayak gitu Nah terus Kalau kayak Hadiah Gip shop-gip shop itu Paket bunga Itu kami promonya Lebih ke instagram Jadi Kayak jiwa milenial Yang kami Kita banyak Endorse juga Itu Terus Kami juga Terapkan ke diri kami Sama keluarga Jadi Setiap ada momen Kita hadiahin orang Yuk gitu Jadi kayak Ngajarin orang Buat ngasih hadiah Ke orang lain Biar gak tahu Jadi itu hal yang biasa Jadi kayak Ada temen Akikahan Kita bawain Heimper Kayak gitu Bukan lagi duit Kan dulu-dulu kan Kita ngasihnya duit Kayak gitu Jadi cara kami Kayak gitu Bisnis kerennya Sampai kemana aja Alhamdulillah Sekaltara sih Sekaltara Karena kemarin Banyak banget Yang minta open reseller Di Makassar Di Bandung Sama di Medan Tapi kami gak berani Di Bogor juga ada Bogor Soalnya takut rusak Kan Kasian juga Jadi masih ranah Kedepannya sih kami Targetnya tahun ini Kita open Sekaltara Reseller Perbedaan Menurut saya pribadi Perbedaannya ini Kami tuh selalu Stay Maksudnya selalu ready Jadi Kapanpun orang butuh Kita ada Terus Ready tiap hari Terus yang kedua Saya selalu inovasi Jadi saya tuh Tiap bulan Kayak targetin diri sendiri Harus ada bucket baru Di toko Bukan tiap bulan sih Tiap minggu Tiap minggu Harus ada produk baru Jadi kayak Orang tuh gak bosan Kadang hal-hal kayak gini Itu kan Ih kayak gini Terus kami juga Harganya kami Ngambil untung tuh gak banyak Jadi kayak Satu bucket tuh Kami ngambil untung Berapa Berapa aja Jadi yang penting lancar Jadi Saya sistemnya kayak gitu Biar sedikit Tapi lancar Kayak gitu Ide sih Lebih ke Autodidak Jadi kayak Oh kayak gini Kayaknya bagus Dari giniin Kayak gitu Terus kadang juga Saya lihat di Pinterest Kayak gitu Cari referensi Cuman gak bisa sama Pure Karena Kalau Pinterest itu kan Dari luar negeri Kan bahannya Belum tentu ada di Indonesia Kayak gitu Cuman enaknya Kadang kan Banyak juga yang pesen Dia custom Jadi mereka cari Contoh sendiri Nah itu kami lebih suka sih Soalnya bisa lebih Nambah lagi Produk kami ya kan Tambah Referensi Alhamdulillah sih Kan saya nih Keluarga besar banget Saya sodara 9 Penakan ada 14 Dan Sesibuk-sibuk Kayak kemarin Kami gunakan Tenaga keluarga Temen sih juga Temen-temen Kayak si Anu Gitu 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 Cuman bikin T Nya Kami bagian produksi Semua keluarga Kita belum ada karyawan Sampai sekarang Kalau lagi Mood banget Ini bisa sampai 200-400 Baget Sehari Kalau lagi gak mood Tiga 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 baget Itu Udah untung Kadang satu aja mbak Kayaknya awal-awal aja sih ya Awal banget Empat bulan pertama Kita gak ada Kan biasanya kami nih Sistemnya bagi hasil Setiap bulan Nah itu empat bulan pertama Kita gak ada bagi hasil sama sekali Gak ada gaji Jadi Intinya ada uang Kita putar lagi Buat beli barang Kami putar Jadi gak ada hasil sama sekali Cuman Buat memikir untuk Berhenti Itu gak Gak pernah Karena saya mikir Malah makin semangat Iya makin semangat Makin semangat Ih Kayaknya kita harus promosi disini deh Kayaknya kita harus kayak gini deh Jadi kayak motivasi juga buat kami Kami berdua ini kan Kalau dia khusus bagian produksi ini Kalau aku lebih handle ke admin Dan ke uang Ke marketing Ke uangan Promosi Itu bagian aku Jadi Emang kami punya bagian masing-masing Jadi emang Dia jalan sendiri gak bisa Aku jalan sendiri gak bisa Jadi emang kami Saling melengkapin Gitu loh Turan Pernah Berapa kali? Gak tahu Gak terhitung Gak terhitung Tapi tiba-tiba seguran lagi Udah gitu aja Gak tahu Pokoknya kalau Kalau lagi kerja tuh kan Dia bagian pitain Jadi aku bagian buat Jadi nanti aku bilang Ini kayak gini Eh ini udah pesanan orang loh Ini mau diambil besok Harus dikerjain hari ini Kayak gitu Tetap segur kan? Tetap segur Gak bisa Diatakan kedua Siapa yang pernah dibuat nangis nih? Dibuat nangis? Kalau nangis Sampai nangis lah Gak tahu Dia kayaknya Baper tingkat dewa Dia kalau ngomong Saketnya dilempar Karena gak sesuai Sama apa? Karena aku mikirnya gini Ini udah buru-buru Jadi gak bisa bikin yang sesuai yang dia minta Jadi aku buat Apa adanya Seadanya yang ada di situ Dan itu Menurut aku kan Sama-sama merah gitu kan Ternyata ibunya gak mau Dia bilang Dia mau yang sama Yang kayak sebelumnya aku buat Jadi kayak gitu Dia gak terima Cuman Ya kembali kita minta maaf Terus kadang juga kita bilang Kita kembalikan ke Pemesan sih Maunya gimana? Apakah mau dikembalikan dananya? Karena kan biasanya Kalau request kayak gitu Kita minta DP dulu kan Jadi mau dikembalikan dananya Atau mau nunggu Kita buatkan Sesuai ini Tapi waktunya beda Gak sesuai gitu Jadi kalang Mereka mau aja Asal kan kita minta maaf sih Kayak gitu sering Alhamdulillah yang paling parah Baru satu kali itu Sampai dilempar gitu Dan kebetulan Ibu saya yang jualan Jadi kalau kayak Pas momen wisudan Kami buka juga Stand di UB Nah itu kebetulan Ibu saya yang jaga Dan ibu dilemparin paket Itu sih yang paling Kayaknya Paling parah Kata-katanya seperti apa? Ibu bisa Ibu liat kak Ini gak suai Sama yang saya pesan Terus dia yang nunjukin HP kan Gambarnya Kayak gini nih Yang saya mau Sama kak Sama kak Gituin Jadi ibu saya Oh iya Iya beda Tapi Malah menurut orang itu cantik banget Malah banyak yang nanya Jadi paket itu kan Ditaruh disitu Jadi orang Bu itu berapa? Ini punya orang Punya orang Jadi ketika ibunya pun marah Orang langsung laku Jadi langsung laku Langsung dilaku Jadi kami kembaliin duit Kayak gitu Waktu itu Kalau nangis Kalau nangis Kalau nangis sih enggak Kalau aku sih Kembali ke passionnya dia Jadi kayak aku ini kan Sukanya kreativitas Terus aku ngambil ini buat Apa yang aku kerjakan Aku sukai Jadi menikmatiin banget kerjanya Jadi kalau aku sih Menurut aku Kadang orang tuh Kayak Men 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 Menang dirinya gitu loh Menekan dirinya Kalau orang sukses itu Cuman PMS Padahal kan gak semua orang Banyak bidang lain Banyak bidang lain Yang bisa kalian lakukan Dengan senang hati Kayak gitu loh Maksudnya Tanpa harus terbebani Sama ini Terus kalau masalah finansial Penghasilan Kalau kalian Apa namanya Berusaha Atau berwira usaha Emang sih awal-awal Kalian bakalan berat Di penghasilan Cuman Kalau kalian lambat laun Telaten Itu kan pasti Lebih menjanjikan Dibandingkan PMS Maksudnya Dia juga bisa kayak misalnya Kembangkan hobinya Dari hobi Mungkin bisa Menghasilkan uang juga Jadi Kita ngerjain yang hobi Itu Lebih ringan Kita ngerjainnya Mau secapek apapun Pasti kayak Aku seneng dengan pekerjaan ini Jadi yang gak masalah Dia tetap happy pasti Kayak gitu Kita lagi CPNS nih Ikut apa tidak? Tidak Alasannya Apakah karena udah nyaman? Iya Udah nyaman Udah nyaman Dan Kalau PMS kan gak mungkin Saya ditarahkan gitu kan Harus ninggalin toko Enggak Saya gak mau Ada yang di Marconi Ini yang cabang pusatnya Pusatnya Cabangnya itu di Geren Tarakan Mall Lantai Dasar Samping Eskalator Kalau yang di Tanjung Selor Di Jalan Rambutan Nomor 48 Di sampingnya Travel Travel Idewi Oke Instagram kalian? At Project Selva Kalau mau pesan itu gimana? Langsung WA aja Klik link di bio Di Instagram Di bio kita ada link Nah itu konek ke WA Jadi kalau DM Aku tuh slow respon banget Jarang buka DM Jadi pas respon itu di WA Usia berapa bu? Memang punya setiap tahun Ibu gimana melihat Anak dua gadis cantik ini Akhirnya sukses ibu Buka lapangan pekerjaan Dan punya bisnis sendiri Ibu gimana perasaannya? Alhamdulillah Saya sangat senang Saya sangat mendukung Karena saya lihat memang pekerjaannya ini Cocok di bidangnya mereka Jadi saya sangat membantu Saya sangat mendukung begitu nanti Jadi kalau dari material Dari apanya Insya Allah saya sangat Saya sangat Dengan pekerjaan ini Aku juga suka bikin-bikin bunga Jadi sama lah Kami dari semua ini Dari awalnya? Iya dari awal Saya memang suka bikin bunga maulid Itu setelur Itu setelur Kalau bulan maulid itu Ya biasa kami dapat Tiga hutang Ya langsung Tapi terlalu tiris ini Karena kita berpindah lagi kan Tapi kami tetap juga Masih di PRD nanti Kalau kan-kan-kan-kan Minta Dari sukses juga Terus tanya Terus Dan mungkin kan Kita sering Ucapin Makanya Inggras Ambil Soalnya kan mama Pasti Kalau udah Kami repot banget Pasti kayak membantu Cuman kadang Dari kami Peribadi Juga lah Berjubah Kadang kami tuh Kayak Apa ya Kadang Udah Sama Asyik Kebuatan orang Kami mau Handle semua Tapi Gak bisa juga Gitu Jadi kadang Misnya disitu Mis komunikasinya Bagi menggunakan rakyat Mereka 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 Sudah Dari haji bareng Beli mobil Jadi jalan-jalan Mereka Karena kami keluarga besar Kemana-mana Kalau daik motor Udah Udah Cukup Motor Sampai berapa Udah Tertar Sudah Mereka Hubbin awwil hayatuhem Mereka Kalau udah Haji Haji Bersama-sama Untuk Untuk keluarga Karena ingin Berbarang lagi Sama keluarga Suma Umil had Akhir Yang Fah Umri Hubbin awwil hayatuhem Mereka